Anang Hermansyah setuju dengan pendapat Fuji Utami alias Fuji akhirnya Anang turut buka suara. Seperti yang kita ketahui belakangan ini media sosial dipenuhi dengan pemberitaan heboh mengenai hubungan terlarang artis Atta Halilintar dengan Ria Ricis. Berita ini tersebar luas dan memicu berbagai ulasan yang mendalam dan kontroversi. Terkait isu-isu yang mencuak terhadap artis Atta Halilintar dan Youtube Ria Ricis. Sebelum berita yang beredar artis Atta juga dituding menyindir Fuji dan Vanessa Angel terlebih dulu. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar menuai cibiran setelah diduga menyenggol Fuji hingga mengungkit almarhumah Vanessa Angel. Sikap suami Aurel Hermansyah itu sepulang haji lantas dibahas. Atta Halilintar sempat membuat konten TikTok, Jangan Yadek Ya, yang memicu amarah fans Fuji. Sebabnya, konten itu dinilai mirip dengan situasi yang dialami sang selebgram. Selang beberapa hari, akun TikTok Atta Halilintar kedapatan miripost-postingan tentang isu mendiang kakak Ipar Fuji, Vanessa Angel hamil duluan. Namun kakak Tarik Halilintar justru lagi-lagi dianggap kurang bijak hingga disebut blunder oleh netizen. Cibiran dan hujatan dilayangkan kepada Atta dan keluarga karena dinilai menyenggol Fuji sampai ke telinga sang mertua. Di hadapan awak media, Anang Hermansyah dan Asanti memberikan pembelaan kepada putrinya dan sang menantu yang dihujani komentar negatif. Asanti yakin menantunya tak berniat untuk menyindir Fuji. Kalau aku yakin gak mungkin mereka, Atta dan Aurel, maksudnya mau nyindir siapa-siapa, menurut aku harusnya sih gak gitu ya, kata Asanti seperti dilihat dari postingan TikTok, Asrimelia 3. Menurut aku Aurel sama abang harusnya gak punya sikap atau sifat seperti itu sih. Menurut aku ya, bukan karena aku orang tuanya tapi coba nanti aku tanya lagi apa permasalahannya, sambungnya. Atta Halilintar pun sudah meminta maaf dan menghapus konten yang ramai dikaitkan dengan Fuji. Meski begitu, sejumlah netizen terlanjur dibuat kesal. Bahkan mereka sampai menyinggung Adab Atta Halilintar sepulang haji hingga membanding-bandingkannya dengan Rafi Ahmad yang juga menunaikan ibadah ke Tanah Suci pada 2024 ini. Kalau mau ikutan yang positif Rafi Ahmad aja, kata netizen. Salut sama Rafi Ahmad, pulang haji gak pernah nyenggol orang lain, insya Allah mabrur hajinya, timpal yang lain. Mas Rafi Ahmad gak pernah nyenggol orang, tulis netizen. Selain itu dugaan sindiran Atta Halilintar terhadap Fuji Utami dalam unggahan jangan ya dek kini jadi sorotan publik. Netizen pun membalas sindiran Atta Halilintar tersebut namun siapa sangka, Fuji ternyata sudah cantik sejak bocil. Bahkan aktif dalam berbagai kegiatan. Diketahui, Fuji merupakan salah satu artis Indonesia yang memiliki banyak fans setia. Penampilan Fuji pun selalu jadi perhatian. Ternyata paras cantik Fuji sudah terlihat sejak kecil, loh? Foto jadul hitam putih ini jadi bukti kalau adik mendiang bibi Ardiansyah itu sudah imut sejak masih kecil. Melalui Instagram pribadinya, Fuji sempat mengunggah foto saat dirinya masih anak.